dan 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 mobil ini Oh baru batuan ayo 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 woi woi eh halo guys saya kembali lagi di channel gua Oke sebelum itu selamat ya buat kalian yang masuk ke sini ya karena untuk hari ini gua mainnya itu diarah public server ya guys jadi selamat ya buat kalian masuk ke sini Oke jadi untuk di video kali ini gua mau review satu-satunya SUV yang kata kalian ya kata kalian ini merupakan SUV yang sangat-sangat lah worth it bahkan ini bisa dibilang antara SUV yaitu SUV raja segala mobil SUV yang worth it di CDID dan untuk mereknya itu adalah Mercedes-Benz dan mobilnya ini untuk harganya daripada segi performanya itu adalah sangat-sangat terjangkau yaitu tidak lain tidak bukan mobilnya sangat-sangat besar sama basis S-Class yaitu Mercedes GLS Oke jujur aja untuk mobil ini sebenarnya udah lama banget sih gua beli yaitu kayaknya di antara di Jawa Tengah dulu loh yaitu mobil GLS tapi gua nggak memilih untuk beli GLE atau GLE yang IMG karena ini merupakan mobil SUV yaitu sama basisnya sama S-Class yang sedan ini ya untuk mobil ini dia merupakan mobil yang dikeluin pada tahun 2020 Mercedes-Benz GLS ya 450 4Matic 4Matic ini berarti ini adalah 4WD ataupun all-wheel drive ya dengan harganya sebesar 2 miliar ya 2 miliar 305 juta desainnya dia seperti ini ini kelihatan banget untuk sebuah SUV yang sama basis sama S-Class ini udah kelihatan sangat-sangatlah gede berbanding GLE yang hatchback dan juga GLE yang kurang gede ya untuk wheelbase-nya pastinya lebih gede berbanding GLE dengan horsepower sebesar 362 dan ini memakai gempa selut suri ya Oke kita akan mencoba rating si exterior mobilnya dan untuk warna segalanya masih standar semua ya guys dan untuk diesel lampu di depan kita langsung saja lihat untuk lampunya ini sama banget sih kayak Mercy GLS yang Maybach itu ya karena ini mobilnya ini juga termasuk antara mobil yang diambil oleh Maybach juga gitu ya guys Oke untuk lampu utamanya dia seperti ini yang kayak LED dan ini lampunya juga lumayan besar sih untuk DRL-nya juga ini kelihatan banget untuk DRL-nya ini keren juga gitu untuk si lampu sen Oh lampu sennya ini dia switchback ya sama DRL-nya keren ya Oke dan untuk mobil ini tidak ada fog lamp apa mungkin fog lampnya dicantumin sama lampu utamanya gua juga tidak tahu Oke jadi karena ini sama basisnya sama S-Class pastinya ada sedikit-sedikit yang mirip sama S-Class yaitu ada banyak chrome di sini termasuk grillnya yang besar dan ini apakah logo Mercy-nya sudah transparan kita langsung saja lihat dan jawabannya adalah belum transparan Oke dan untuk si design di samping mobilnya ini kelihatan banget untuk si untuk si wheelbase mobilnya ini lumayan panjang Apakah sama panjang sama S-Class juga gua juga tidak tahu untuk peletnya yang bawaan dia seperti ini ini kayaknya sudah pakai yang two-tone ya Apakah single-tone gua juga tidak terlalu terlihat ya di sini karena dia cuma kayak ada semacam ada chrome di warna hitamnya gitu untuk spion dia sudah ada sendi spion dan sewarna body dan untuk sisanya itu sudah LED window lainnya chrome termasuk door handle-nya dan untuk si design di belakang mobilnya kita langsung saja lihat untuk si lampunya dan ini lampunya mirip banget sama GLE dan juga GLE ya lampu utamanya dia mengikuti garis-garisannya seperti ini lampu sen posisinya di kiri dan lampu mundur posisinya di sini ya Oh ini cantum ya sama lampu sennya juga untuk di bawah ini kayak semacam ada chrome yang mengelilingi kiri kanannya itu ada knalpot nya ataupun muffler nya ya guys dan di atasnya itu ada reflektor Oke untuk di sini juga ada list chrome yang nyatunya itu sama lampunya di sebelah kiri ada emblem GLS 450 di sebelah kanan ada emblem 4Matic dan di tengahnya ada logo Mercedes Benz ya untuk di atapnya dia ada highmost top lamp dan juga rear apa spoiler untuk di atas dia ada roof rack dan juga panoramic sunroof Wow Oke untuk mobil ini sebenarnya dia mempunyai 1222 barisik doang tapi ini design di belakangnya ini udah kelihatan sangat-sangat kelihatan untuk mobil ini sangat-sangatlah besar gede gitu oke sekarang kita akan mencoba untuk gasi akselerasi mobilnya Apakah seluruh sini bagus karena ya ini merupakan all-wheel drive gitu kita langsung saja naikin RPM nya 123 dan oke tidak ada launch tapi ini kelihatannya kalau mobil ini adalah all-wheel drive dan ini belum apa-apa udah 100 kmh Oke ini memang benar-benar kenceng ya untuk si 300 lebih horsepower nya untuk top speed asli mobil ini ada di 250 dan jujur aja untuk menuju ke top speednya 250 itu agak lumayan ya biasa aja gitu loh tapi kalau delet speed meter mobil ini kalian bisa cek di foto ini mobil ini bisa sampai berapa kmh kalau delet speed meter ya oke ini bisa sampai 290-an dan kita akan coba tes remnya di bawah jajan ini 123 oke remnya ini masih standar ya guys ingat aja dan oke ini ya nama juga SUV gitu kan pastinya remnya ini sangat tidak pakem dan jujur aja daripada segi top speed 280 ini jujur aja untuk remnya ini agak sedikit tidak pakem ya menurut gua oke buat kalian menganggap ini remnya pakem ya tergantung kepada kalian ya kalau menurut gua ini mobilnya tidak sedikit aja tidak pakem ya oke sekarang kita akan coba tes handling mobil ini di puncak termasuk top speednya di puncak itu berapa dan ini adalah penentuan segalanya apakah mobil ini memang benar-benar raja segala SUV yang worth it ya oh oh mobilnya melonjak ya wow bisa sampai 100 dong di gigi yang ketiga padahal ini masih belum jalanannya lurus loh oke jadi jujur aja daripada segi akselerasi mobil ini kalau ditanjakan ini memang mobilnya ini sangat-sangat powerful oke jadi memang horsepowernya ini berkerja banget dan oke handlingnya jujur aja ya lumayan terima lah oke dan untuk top speed mobil ini di jalanan yang lurus seperti ini dia bisa mencapai 20 30 40 kayaknya bisa 150-an 60-an bahkan lebih ya oke sekarang kita coba tes radius putar mobil ini di arah ini di Villa Lut Suri ya kita langsung saja coba belok di sini oke kita coba putar dan jawabannya adalah nope tidak bisa ya tapi ya memang oke jelas sih ini mobil tidak bisa untuk dibuat radius putar karena ya mobil ini untuk si wheelbase nya itu sangat-sangatlah gede pastinya tidak bisa untuk dibuat sekali belok di sini apakah bisa sekali putar balik apakah dia bisa dan jawabannya adalah tetap saja tidak bisa karena dia mentok di situ oke oke sekarang kita coba untuk menanjak mobil ini apakah dia bisa oh tenaganya oh gigi kedua gigi ketiga bisa masuk ke gigi yang ketiga bayangin dah ini mobil memang super duper bisa untuk dibuat tanjakan karena untuk si horsepowernya ini memang antara horsepower yang sangat-sangatlah powerful ya kita coba lagi dan oke tuh kan tenaganya langsung ngisi bisa shifting gigi yang kedua gitu ya guys keren dah dan next kita akan coba untuk dibuat tes off-road apakah mobil ini bisa off-road karena dia merupakan informatic oke kita langsung saja gas ya tanpa mempunyai masa lagi dan mobil ini jawabannya adalah tenaganya ngisi dan masuk gigi yang satu dan 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 mobil ini oh perubatuan ayo 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 woi 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 oh my god ternyata ya guys ternyata inilah buktinya kalau mobil ini antara four wheel drive yang paling worth it ini dengan harga 3 miliar atau 2 miliar tadi gue lupa tapi ini mobil jujur aja daripada segi off-road tadi bisa sangat-sangatlah lancar banget tanpa tanpa keringat sama sekali ya kan dan yang terakhir kita akan coba tes radius putar yang hampir semua mobil disini juga bisa karena tadi dia tidak lolos apakah yang ini dia lolos dan harusnya sih tidak ya kan tau kan dia memang tidak bisa lolos oke jadi jujur aja ini sangat-sangatlah radius putarnya antara mobil yang SUV di Mercedes yang radius putarnya besar gitu so ya apakah mobil ini worth it untuk kalian beli dan jujur aja ini mobil memang benar-benar worth it banget karena ini merupakan mobil yang seharga 2 miliar aja bisa dah untuk dibuat off-road bisa untuk dibuat karmik ya karena ini mobil mewah sama pasti sama S kelas gitu tapi jujur aja untuk daripada segi ramp daripada segi gratis putar untuk handling dan juga top speednya ini memang sama-sama ada kekerenan dan ada kekurangannya sendiri gitu ya guys dan daripada segi untuk desainnya daripada segi eksteriornya daripada segi untuk harganya horsepowernya dan lain-lainnya ini sangat-sangatlah memadai buat kalian pencinta SUV yang worth it tapi gak terlalu worth it-worth it amat yang suka sama performanya yang suka tenaganya powerful dan untuk si top speed delay limiternya itu bisa sampai segini ya guys so ya itu aja video daripada gua untuk kali ini buat kalian yang pengen lihat gua review mobil apa lagi kalian bisa request di kolom komentar di bawah ya guys see you in the next video guys dan bye bye bye